Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwar, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Syed yang bodoh, dia mulia dekenik syedannya, kalau bodoh, ya jangan belajar yang nggak punya ilmu, aneh sekali anda belajar sama orang yang nggak punya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Bagaimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV, jangan lupa support terus channel ini ya guys ya. Nah kali ini kita akan mengaji lagi bersama Buya Yahya teman-teman sekalian. Benarkah belajar kepada satu Habib bodoh, lebih baik ataupun lebih bagus dari 70 kiai alim? Ini jawaban Buya Yahya, ini salah satu pertanyaan dari netizen ya, mungkin seperti itu. Daripada jemaah, seperti itu, karena mungkin mendengar ya, daripada berbagai sumber seperti itu. Sehingga terjadilah kebingungan. Nah, disini kita akan belajar juga, siapa tahu menambah ilmu kita ya, bersama dengan Buya Yahya ini. Jom kita tengok videonya guys, bersama-sama. Semoga kita mendapatkan kebaikan dari semua ini. Let's go. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Santri Al-Bahja sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Saya hamba Allah dari Indramayu izin bertanya. Begini Buya, saya pernah mendengar dari medsos bahwa belajar dengan Syed atau Habib yang bodoh, lebih bagus daripada belajar kepada 7 atau 70 orang alim yang bukan Syed. Apa betul seperti itu Buya? Mohon penjelasannya, terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan pertanyaan. Pertanyaan, perbandingan semacam itu. Perbandingan konyol. Jadi aneh, bukan dibanding cara, bukan pembandingannya semacam itu. Artinya, perbandingan yang konyol, jawabannya juga gak perlu. Yang harus kita fahami bahasanya, kalau orang punya nasab keadaan bagi dan Nabi, jelas mereka adalah orang yang mulia, punya hak-hak yang harus kita penuhi adalah ahli baik Rasulullah. Mulia, karena mereka punya darah sambung dengan bagi dan Nabi. Punya kemuliaan. Kita letakkan di tempatnya. Selesai. Kemudian, orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang alim yang benar adalah mulia, karena ilmunya sambung dengan Nabi. Kita letakkan di tempat. Bukan dibandingkan di fitnah, kalau membandingkan begini. Kalau kita mengatakan harus kepada ahli baik, merendahkan ulama. Nabi mengangkat ulama. Kalau kita mengangkat ulama, merendahkan ahli baik. Ini perbandingan begini, ini konyol. Di samping konyol ini pertanyaan yang aneh. Pertanyaannya salah. Maksudnya, ungkapan salah. Belajar kepada apa? Sayyid yang udah sengit. Belajarkan cari ilmu gini loh. Mintalah uang kepada orang yang gak punya duit. Anda faham gak kalau mana? Gak punya duit, kapan yang minta uang? Ya gak ada pertanyaan. Ungkapan itu gak mungkin ada. Gimana ada ungkapan? Belajar sayyid yang bodoh. Dia mulia dengan sayyidannya. Kalau bodoh. Ya jangan belah dia gak punya ilmu. Aneh sekali anda belajar sama orang yang gak punya ilmu. Ya aneh. Pertanyaannya, belajar. Bukan berbandingan. Makanya ini membanding-bandingan ini gak sah. Dia tidak punya ilmu. Bagaimana anda belajar? Belumnya tidak punya ilmu. Mulia kan karena dia seorang sayyid punya nasab. Ya akan belajar. Ya enggak dong. Oh gak punya ilmu. Aneh sekali. Makanya perbandingan begini konyol. Yang cerdas dong. Bandingannya gak. Om saya, saya minta ada dua orang. Satu punya duit. Satu gak punya duit. Cuman yang gak punya duit adalah kerabatmu. Lebih baik kau minta duit kepada kerabatmu yang gak punya duit. Daripada, gak punya duit minta duit bagaimana? Anda ini faham gak gak punya duit. Jadi maksud kami itu, cuman kadang-kadang bahasa-bahasa begini menjadi sebab kita merendahkan naudzubillah, merendahkan ahli beda nabi, sisi merendahkan ulama. Gak boleh. Ini kalimat yang gak sah saya. Apalagi satu banding satu saja bukan untuk membandingkan ini. Satu alim yang bukan sayyid, satu sayyid yang tidak alim. Bukan untuk dibanding-bandingkan begini. Semuanya punya kemuliaan yang harus kita pandang. Bukan di jaja-jaja dibandingkan, yang membandingkan ini justru salah ini mau merendahkan satu. Memmerendahkan ulama, memmerendahkan sayyid. Ya gak bisa dong. Yang membandingkan ini malah bahaya banget. Sayyid ahli beda nabi Muhammad, anda punya wajiban untuk mencintainya, menghormati muliakannya. Iya, satu sisi ini. Tapi belajar, ya enggak dong, gak punya ilmu. Anda belajar apa? Ilmu itu ilmu jelas, ada sanatnya. Ilmunya ada. Ini orang ilmu, anda ambil ilmunya. Tolonglah jangan anak-anak aneh lah. Kita perlu yang kisih. Kemudian kebiasaan merendahkan adalah, merendahkan ulama. Anda mau sambung dengan nabi? Gak mungkin. Karena ilmu adalah dari para ulama. Allah. Anda memenji ahli beda nabi Muhammad, anda punya masalah besar dengan Rasulullah. Ini buahnya beda. Maka jadilah orang seperti apa? Jika anda bertemu dengan ahli beda nabi, anda punya kewajiban untuk muliakan dia. Baik dia bodoh atau pinter. Itu loh baru benar kalimat begitu. Cuma cara muliakannya adalah sesuai dengan kebutuhannya. Bukan muliakannya ada seorang sayid. Bang minta duit, bang mau mabuk, anda kasih. Anda kurang ajar dengan Rasulullah. Dia mau mabuk, anda kasih. Nah ini. Jadi cara menyayanginya adalah cara menyayangi yang benar. Dan ingat, jangan ada sedikit hati dengki. Dengki tersembunyi. Sayid ya. Apalagi di saat ada sayid mabuk, lalu dia tepuk tangan. Hati-hati anda bertepuk tangan dengan cucu nabi yang melakukan kehinaan. Mesti anda lebih menangis. Karena apa itu cucu Rasulullah. Hati-hati jangan ada dengki. Dengan ulama hati-hati jangan sampai tidak menghargai ulama. Karena mereka adalah warusatul ambiya. Seperti itu. Jadi dengan ulama. Belajar dengan ulama. Belajar dengan orang yang berilmu dong. Yang jelas ilmunya dong. Sanat ilmunya harus ada. Ilmunya jelas. Belajar itu harus ada. Belajar kok. Kepada orang yang tidak berlumunya gak mungkin dong. Seperti itu. Jadi bukan untuk dibanding-bandingkan. Hati-hati ya. Jangan ada benci kepada ahli baik Rasulullah. Jangan sampai ada tidak punya penghormati kepada ulama. Tidak ada punya cinta kepada ulama. Ulama adalah penyambung kita dengan baginda. Nabi SAW dalam sisi ilmu. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjaga hati kita. Lihat ya. Teman hari ini sudah mulai kita diajari untuk benci kepada ulama. Caranya macam-macam. Misalnya ada ulama. Ulama manusia. Tiba-tiba ada ulama melakukan pelanggaran kemaksiatan dan sebagainya. Berlaku dasar kiai seperti itu. Berarti ada benci dari kemarin. Wah kiai saya gak percaya dengan kiai. Saya gak percaya dengan ustadz. Saya gak percaya dengan pondok. Nah anda sudah terbawa. Anda tidak cerdas lagi. Anda suka menyamakan semua orang. Ini bahaya. Sama melihat Syed. Ada Syed yang benar satu. Dianggap semua hasil yang benar. Anda gak cerdas. Syed adalah manusia. Ada yang baik. Ada yang tidak baik. Yang tidak baik. Harus kita perlakukan. Tetap kesayitannya. Keduriahnya. Sebagai durian Nabi tetap. Tapi caranya kita beda. Menyelamatkan dunia. Nah seperti itu. Jangan sampai kita ini. Pokoknya jangan hawa nauswe deh. Membenci ulama sekarang. Dengan degi berulama. Menjindir saya dan sebagainya. Hati-hati kita punya hitungan. Allah mahat tahu di hati kita. Hei hamba Allah. Cuman sekarang ada upaya-upaya kebencian. Ada mungkin pondok melakukan satu kesalahan. Mungkin ada ustadz yang berkhianat dan sebagainya. Kita dengar berita ada satu pondok. Misalnya ustadznya atau ustadzahnya begini-begini. Langsung kementeran banyak. Makanya saya tidak percaya dengan pondok. Makan paling dimakan sama kiyainya dan sebagainya. Memang ada yang makan begitu ada. Tapi jangan dipukul rata dong. Makanya milih guru itu penting. Kita gampang menyamakan. Gara-gara Syed yang tidak menerbukul rata sebanyak Syed. Anda punya degi dong kepada duriah Nabi. Hati-hati. Mesti anda nangis dong. Anda duriah Nabi melakukan kesalahan pelanggaran. Nangis. Kemudian anda berusaha untuk menyelamatkan beliau. Begitu. Permasalahan kita adalah benci. Benci siapa saja? Dengki. Dengki kepada orang biasa saja. Tidak boleh. Apalagi kepada ulama. Badan duriah Nabi. Hei hamba Allah. Ini urusan anda pribadi kepada Allah. Saya tidak mengatakan. Anda, anda, anda semuanya. Urusan anda dengan Allah. Anda punya Tuhan Allah yang mahat tahu tentang hati anda. Sudahlah. Kalau saya pura-pura cinta tapi saya membenci. Saya pura-pura cinta ulama saya yang dengki. Allah tahu kok. Saya pura-pura cinta ahli biat tapi mendengki benci. Bipada alasannya saya ingin nyelamatkan dia. Wah saya ingin nolong dia dan sebagainya. Tapi sebenarnya saya menjerumuskan. Allah mahat tahu loh ya. Urusanmu dengan Allah. Hei hamba Allah. Ya seperti itu. Wallahu aklam bisawak. Allah. Masya Allah. Oh selesai sudah penjelasan daripada Buya Yahya ya teman-teman sekalian. Dan Masya Allah kita mendapat pencerahan yang sangat bagus sekali. Jadi tidak ada intinya kita itu dalam pertanyaan itu dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Satu Habib. Ya. Satu Sayyid ataupun keturunan bagi nenek-nenekah sallallahu alaihi wasallam. Itu mempunyai hak masing-masing. Kalau kita nak belajar, kalau kita mau belajar ya belajar kepada Habaib ataupun Kiaya ataupun Ustadz yang berilmu. Kata Buya Yahya. Maka daripada itu ini pertanyaan yang menyesatkan. Jadi agar kita itu apa ya. Merubah ya. Merubah mindset kita. Ya kan. Membenci Ahlul Bait ataupun membenci para ulama. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT. Ya. Kecintaan kita kepada Ahlul Bait tetap. Dan menghormati para ulama tetap. Seperti itu teman-teman sekalian. Jangan sampai tertipu daya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ataupun pernyataan-pernyataan yang membuat otak kita itu macam melenceng sedikit ya. Semoga kita dijaga oleh Allah SWT. Nah itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah buat semua yang sudah nemenin saya sampai sekarang ini teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya di Albah Jah TV dan juga Camujib TV guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!